Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada Rabu 14 September kemarin. Kedatangan Presiden ke Maluku adalah untuk menyerahkan bantuan langsung tunai behan bakar minyak dan juga sembako kepada masyarakat penerima manfaat di kantor postual. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada Rabu kemarin. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Maluku untuk menyerahkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan sembako kepada masyarakat penerima manfaat di kantor postual. Selain itu, Presiden juga akan mengunjungi pasar tual untuk menyerahkan bantuan sos kepada para pedagang pasar. Tidak hanya menyerahkan bantuan, Presiden Jokowi direncanakan meninjau unit pengolahan ikan dan berdialog dengan nelayan dan pembudidaya rumput laut. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya antara lain Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda TNI Hersan, dan Komandan Pas Pampres Marsakal Muda TNI Wahyu Hidayat Sujat Miko. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!